Terima kasih telah menonton 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 Bangunan bekas pabrik plastik di kawasan Jakarta Timur ini Menyimpan banyak misteri Konon bangunan ini berkembang di atas air dan komakang Kejadian-kejadian tak lazim Sosok-sosok-sosok gayu dan kesurupan masa pernah tersebut di tempat ini Malah ini Ki Pranaleu, Anajike dan Dian Puspa akan membuktikan Seberapa besar Langsung aja kita coba deteksi dulu ya Kita mau undang dulu Sudah tua banget ya Sudah lama ya Terima kasih telah menonton 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 Bapak yang tadi cabuk pun tidak kerasa apa-apa. Ya benar-benar, tidak kerasa. Saya rasa kita sudah membuktikan ya, Dian, anak, fenomena yang berada di sumur tua ini, letaknya yang berada di pabrik tua ya. Untuk itu kita akan coba memasuki ruangan yang pernah dijadikan kantor. Katanya eksistensi dari malu-malu gaib itu sering dilihat oleh para pekerja pada malam hari. Untuk itu kita akan coba membuktikan apakah benar adanya eksistensi dari malu-malu gaib yang berada di sana. Hadir! Hadir! Di sini ini perempuan ya. Ada sosok perempuan. Ada sosok perempuan. Tadinya saya mau mencontohkan dia berdirinya seperti apa. Tapi karena saya ditahan sama kekuatan jahat yang di sini. Jadi saya tidak bisa mampu apabila saya menghadap ke sana. Seperti itu. Ini sosoknya nih perempuan. Mungkin orang bilang seperti kuncil anaknya dia. Jadi kalau saya posisikan dia begini. Seperti laki-laki. Hadir! Hadir! Astagfirullahaladzim. 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 Di depannya. Suaranya. Suaranya. Mungkin, Jiyang, mau saya coba. Kamu lost. Saya mau coba kamu nanti melakukan perjalanan astral. Kamu akan saya bimbing untuk melihat Allah Ini ada tiga yang Saya sudah mulai aktif banget Saya mau coba kamu nanti Merasakan Melihat secara visual Kalau kamu tidak berani untuk melihat secara langsung Ini di depan saya Tadi ada Di depan persis tim jejak paranormal yang berdiri disini Ini sosoknya tinggi Pria ya Pria tinggi Mungkin melebihi dari Badan manusia Nanti kamu coba rasakan Jangan kamu lawan Kalau misalkan tiba-tiba kamu lembas Gak usah kamu tahan Gak usah kamu tangkap Saya ada di belakang kamu Walaupun tidak kuat nanti akan digotong sama tim jejak paranormal Aku takut Siap Bismillah Kamu si Terus Jangan ditahan Terus 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 Jenis-jenis fenomena apa aja yang pernah terjadi disini Kamu rasain, kamu lihat Seolah-olah kamu memang berada di saat Satu dimensi lain Yang belum pernah kamu datangi sebelumnya Kalau kamu merasa ketakutan Kamu balik lagi ke tubuh kamu saat ini Ya pemirsa Keliatannya Dia masih menikmati perjalanan astral yang Mungkin pertama Dia merasa takut ya itu Tapi perjalanan astral yang saat ini dia jalani Itu adalah Satu pembuktian yang Satu pengalaman juga yang memang Dian khusbah Alami ya untuk saat ini Apa yang tadi dirasakan? Sebenarnya aku Dari tadi tuh Penghadapnya selalu kesana Seperti kesana Dan melihat sosok perempuan Rambutnya panjang Terurai Ya terurai tapi dia agak kusut Mumpanya agak sedikit tua Dia berdiri di pojokan sana Itu yang paling jelas kelihatan Sama cahaya Jadi dari semenjak tadi awal saya gak sadar Blank, gelap sama sekali Terus tiba-tiba Terang Dan saya hanya melihat cahaya Di sudut kanan Penglihatan saya Itu lama Lama banget Ya mungkin itu Apa namanya Pembuktian dari Dian khusbah Kita akan coba mengeksplor ke gudang itu Yang tadi saya melihat Satu sosok Sekebatan cahaya Di sananya Yuk Udah kuat Ayo pulsa Bener-bener kosor Karena tadi sih Pas nyampe sini Aku sempat tanya sama Penjaganya Kalau gunung ini Mereka udah ditinggalin Dari sekarang Tahun 97-98 Artinya udah Lebih dari 10 tahun Wangi Aku denger Aku denger ada yang nangis Ini kunjelana Ada yang nangis Itu jelas banget Suaranya Sosoknya kunjelana Tapi Mukanya asing Ayo 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 Disini banyak banget Kuntilanaknya Kuntilanak Kuntilanak semua Mungkin mau coba disini Aku gak mau Aku gak mau Ini masuknya ke sini Tapi ini Tidak bisa dibuka Gak bisa Ya itunya dikunci Berhasil buat saya kaget Itu seperti Lemparan Seperti Lemparannya Tiba-tiba jatuh kesini Dari atas Lemparannya Mungkin saya akan mencoba Berpencar ya Ana dengan Seperti biasa Dengan bintang kami Saya dengan Kamerameng aja Seperti itu Yuk Assalamualaikum Ini Oh ini Seperti bekas kamar ya Kebetulan Dia Kebetulan sosok Yuk Masuk yuk Mas masuk dong mas Temanin mas Ini kebetulan Tetap dimana Tidak apa Di sebelah sini Ini kebetulan Sosok Perempuan Yang tadi Sempat anak lihat Memakai Baju Memakai baju Ada jawa Kemudian Kemudian itu Jadi kalau Kalau kita lihat Ke dimensi lain Disini itu ternyata Ada satu kursi Ya Ada satu kursi Dia sedang beruduk Manis disini Nanti akan Ana transfer Satu kekuatan Energi Yang Wanita ini Punya Perempuan ini Yang duduk disini Punya Ana transferkan Ke Berada Kemudian Apa sebenarnya Sekarang yang Saat ini Yang dirasakan Bentar ya Assalamualaikum 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 Yuk Disini Tingin tangan Dua tangan Aja Seperti ini Dalam sini Dia Tidak apa-apa Assalamualaikum Kemudian konsentrasi Dia merem dulu Konsent Nanti Jangan ditahan ya Kalau dia ingin Menggerakkan Atau tiba-tiba Badan atau tangan Ingin gerak Jangan ditahan ya Konsentrasi aja Pemirsa Dian Berkomunikasi Dengan Satu sosok Perempuan Yang namanya Ada dihadapkan dia Iya Apa ya Kayak aku Cuma disuruh Tunduk aja Memang aku Badan aku Bergerak Tapi kaki aku Gak bisa langkah Yaitu Pemirsa Interaksi Dari Dian Dengan sosok Perempuan Yang memang ada Disini Dan memang Dia memakai Adat cewa Ternyata dia Imah salampau Itu adalah Seorang penari Seorang penari Dan Dian Sempat berinteraksi Juga sempat Merasakan Interaksi Dan ada Terasa Angin ya Sekarang kita lanjut Penelusuran Ke ruangan Sebelah sana Yuk Jadi ada tuh Masih penasaran Ingin mencoba Medianisasi Ke Dian Gimana Siap gak Gak apa-apa ya Ana hanya Ingin mentransfer Energi Yang dia punya Ke tubuhnya Dian Gimana Daripada Nanti Dia ngikut lagi Ntar kita kemana Ngikut lagi Cuma Demi apa-apa Kayaknya Ya Ya Ini kalau di zoom Kakinya Dia merinding Merinding Dulu bulunya Merinding Semua Dulu bulunya Merinding Semua Karena memang Disini ada Satu kekuatan Energi Yang memang Sudah mulai Masuk Dia dingin Menyertai Merinding Sekali Kakinya Dia Sos Dulu 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 selamat menikmati 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 kita coba cari ruangan untuk kita buktikan untuk dijadikan tempat pembuktian untuk saya ditinggal di situ ya, yuk mungkin kita sudahin pelusuran di sini, kita langsung cari untuk lokasi pembuktian aja selama mencari tempat pembuktian lalu kita temui Hana dan Bian Plus, Pak ya tadi saya dapet tempat untuk pembuktian disana kalian berdua istirahatnya biar saya eksplor sendiri disana ditinggal dengan kamera teman-teman, kita langsung ke tempat pembuktian ya Assalamualaikum saya lihat Allah'u'alaikum 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 selamat menikmati seperti suara langkah kaki di atas nih di atas saya saya mendengar suara langkah kaki seperti di atas Allah'u'alaikum Allah'u'alaikum astaghfirullah saya melihat saya melihat penampakan disini pemirsa ya astagfirullah 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 Allah'u'alaikum Allah'u'alaikum suara-suara suara-suara hai astagfirullah Allah'u'alaikum saya melihat Allah'u'alaikum 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 hai 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 kumpalan aset hai 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 Inilah Saya ingin sekelebatan sama lainnya, sekelebatan, setelah keluar lanjut, ah setelah keluar lanjut. Bari nanolakan, begitu nyata ya, justru itu pintarkan selalu keimanan kita pada Tuhan yang biasa. Mungkin itu aja yang bisa saya buktikan kali ini. PEMBICARA 1 Yang mulai dirasa. Aku mendengar suara perempuan nangis, bisa ada benda pusaka dari tanah diambil gitu, terus wujudnya ada. Aku baru pertama ngeliat. Kamu apa nih? Jadi sebenarnya kalau kata kru yang ngeliat sih memang aku sampai yang terakhir aku dijadiin mediator sama teh Ana. Aku ingat, aku menggerakkan tangan aku seperti apa gitu. Nah dari Ana, apa yang Ana lakukan? Seperti apa, memvisualisikan gerakan ketarian gitu. Tapi aku sih gak, setelah aku sadar aku gak. Dari setiap penelusuran-penelusuran memang banyak fenomena-fenomena suara yang kita semua dengar. Dari setiap penelusuran-penelusuran memang banyak fenomena-fenomena suara yang kita semua dengar. Termasuk suara tangisan, ada juga benda-benda seperti dilempar. Ternyata disitu juga ada satu sosok perempuan yang memakai sebuah baju adat Jawa seperti kemben. Disininya juga disanggul. Dan ternyata aroma wangi yang tadi sempat anak cium tuh dari sosok perempuan itu. Yang jelas bagi catatan, jangan pernah coba dimanapun berada tanpa bimbingan orang tua. Intimidasi dari pikiran-pikiran jahat akan selalu mengkoleksi visualisasi-visualisasi yang ada. Tingkatkan selalu keimanan di dalam diri. Saya Kipran Lew. Saya Ana Cikey. Dan saya Dian Puspa. Tetap saksikan terus sejak paranormal setiap hari Sabtu dan Minggu di ANTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara lemahnya hati, iyal, tidak adanya keimanan yang bisa diandalkan. Saya Kipran Lew. Jangan pernah saksikan jejak paranormal sendiri ya. Karena makhluk tangan satu mata. Seada di sampingan. 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 Sampingan.